Saudara korban Mena Karundeng yang pada saat itu sedang melakukan keliputan berita dimana kita ketahui bersama bahwa pada hari dan jam yang sama sudah terjadi ujur rasa yang kemudian kebetulan berakhir dengan beberapa tindakan anakis di beberapa tempat saat sekuruh adis dan kemudian dilakukan pemubaran masa yang awalnya didahului dengan nimbauan untuk membuarkan diri namun karena beberapa rekan-rekan dari peserta ujur rasa ini kemudian menolak untuk membuarkan diri sehingga kami dari kepolisian secara bertahap sesuai dengan eskalasi yang ada, kami melakukan langkah-langkah untuk mendorong ataupun membuarkan peserta ujur rasa tersebut dan diantaranya kemudian saudara Mena Karundeng diketahui oleh beberapa orang dan terjadi mengeroyokan secara bersama-sama kemudian juga penyekapan di salah satu tempat rumah ibadah yang ada di Kejombongan Jawa Kapusat setelah itu ada upaya mengambil alih barang-barang milik pribadi yang bersangkutan dan korban diantaranya data elektronik yang ada di dalam laptop, handphone dan beberapa media penimpan data persangka yang ditangkap berjumlah 15 orang dari 15 orang ini dilakukan proses penahanan dan berikutnya ada 2 orang karena alasan kesehatan kemudian kita tanggungkan namun dalam perkembangan atau langkah berikutnya kita akan tetap melengkapi bekas perkara untuk selanjutnya diberikan di Kejaksanaan ini terkait dengan ujaran kebencian yang di broadcast atau disebantuaskan oleh 3 orang tersangka yang kemudian juga sudah kami amankan dan kami lakukan penahanan bisa saya sampaikan di atas 15 tadi, seperti yang saya sampaikan tadi ada 2 orang yang ditanggungkan atas nama isi inisial F dan RN kita tanggungkan saudara R kita tanggungkan pada tanggal 15 Oktober kemudian saudara RN kami tanggungkan karena alasan lanjut usia dan kemudian kondisi fisiknya kurang sehat pada tanggal 5 Oktober 2019 nah tersangka yang masih kami lakukan penahanan diantaranya adalah pekerjaan dia sebagai seharian, sebagai desainer kakus kami amankan yang bersangkutan di Pondok RN, Tangerang Selatan pada tanggal 1 Oktober jadi setelah LP dibuat, dekat-dekat dari segitiga resmob bergerak cepat selain memenuhkan alat bukti awal kemudian juga melakukan pencarian terhadap terduga pelaku peran AA ini diantaranya adalah menyebarkan video pengeroyokan terhadap korban saudara Nile Karunde kemudian menyebarkan konten pengasutan di salah satu grup GF nah ini caranya GF selanjutnya ada saudara YY kelahiran tahun 1965 pekerjaan sehari-hari Pak Sultan keuangan indah terbang ditamankan di Bogor Jalan Raya Semplak pada tanggal 1 Oktober 2019 yang lebih sekitar pukul 19 waktunya Sabaran peran yang bersangkutan menyebarkan video pengeroyokan sama dengan saudara A tadi kemudian menyebarkan konten juga pengasutan di WA Group TDP ya menyebar ruas berita terkait dengan pengusutan atas nama inisial HRS kelahiran tahun 1967 peran menyebarkan video pengeroyokan juga terhadap korban yang terunding dan kemudian menyebarkan itu di WA Group GF sama dengan saudara A tadi di atas yang bersangkutan kita tangkap pada tanggal 2 Oktober 2019 di Jalan Jutnyadim pada area Tangerang Selatan 3 orang yang saya sebutkan pertama adalah terjuga pelaku dan istilah pemilakan penahanan terkait dengan ujaran kebencian dan penyebaran berita bom dan pengasutan berikutnya ada saudara RF kelahiran tahun 97 warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat status masih mahasiswa ditamankan di salah satu restoran tempat makan di Jalan Danotoba Benil Tanah Abang, Jakarta Pusat ada beberapa orang yang kita tangkap bersamaan dengan yang bersangkutan diantaranya Pasal 55 itu serta buat membantu berserta melakukan kaitan dengan Pasal 170 pengenayaan saya bersama-sama kemudian penyekapan dihancam dengan penjara 8 tahun 170 ancamannya 7 tahun kemudian Pasal 365 ancaman bidanannya 12 tahun kemudian 480 terkait dengan media yang mereka tampung dan ambil secara paksa dari korban Pasal 335 ancamannya hanya 1 tahun namun ini masih dalam pasal pengecualian dalam Pasal 21 berhubungi pada saat itu adalah penggunaan kampak dan apabila yang bersangkutan sudah berhasil kemudian akan ditaruh di satu titik dimana kerusuhan itu terjadi sehingga seolah-olah yang bersangkutan adalah korban daripada korban kerusuh akibat tindakan ke polisi dalam membuarkan masak anarkis namun rencana itu gagal karena ambulans yang tadinya akan mereka gunakan ternyata sampai dengan waktu yang mereka tentukan tidak bisa dihadirkan di tempat TKP selanjutnya peran yang lainnya adalah menerima barang milik korban berupa harddisk, sim card, memory card, flash disk yang kemudian sudah kami tangkap juga salah satunya kemudian memindahkan data yang ada di laptop kemudian barang yang tadi saya sebutkan memory card, flash disk, dan lain-lain sing card kemudian mengetahui dan melihat menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa ataupun berusaha melindungi mencegah pada saat korban di aneh dulu maksud saya keluarga Benhir Kecamatan Tanah Abang daripada pusat kerjaan sehari-hari di geras swasta kami emankan juga di tempat yang sama dengan saudara RF tadi di salah satu tempat di restoran di rumah makan di Jalan Danotoba pasalnya sama kemudian peran yang bersangkutan saya ulangi saya perbaiki ditangkap di tanggal 2 Oktober di hari yang sama dengan saudara RF tadi peran yang bersangkutan mengetahui dan melihat bermanfaat saat dilakukan persekusi selanjutnya mendapatkan pesan WA dari salah satu tersangka juga yang sudah kami tangkap dan terima kasih